Intro Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Aris Tim Tutorial Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat intro seperti di video awal tadi Oke, bagi teman-teman yang baru gabung silahkan klik nombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tanda loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi secara gratis dari channel ini Oke, nanti untuk bahan-bahannya akan saya sediakan di link deskripsi Pembuatan intro ini membutuhkan APK KineMaster ya Nah, jika teman-teman sudah siap untuk edit langsung saja kita buka dulu APK KineMaster-nya Kita tambahkan aspek rasio 16 banding 9 ya disini Oke, lalu kita pilih latar warna hitam, nah seperti ini Lalu kita perpanjang durasinya sampai durasi 30 detik ya Nah, panjangkan saja sampai durasi 30 detik Lalu kita pergi ke awal video, nah seperti ini Disini teman-teman bisa tambahkan nama teman-teman atau yang lainnya ya Akan saya contohkan nama saya saja Kita tambahkan spasi seperti ini ya Di huruf awal sama tengah sini Nah, seperti ini Kita tambahkan spasi Oke, seperti ini Nanti untuk font-nya akan saya sediakan di link deskripsi Dan cara pemasangannya nanti sudah ada di link deskripsi Ini teman-teman bisa cari saja nanti download saja Akan saya disini pakai font yang ini ya Airstrip yang ini Nah, nanti teman-teman bisa download saja Oke, disini jika sudah kita perbesar seperti ini Lalu teman-teman pilih warnanya Terserah teman-teman nanti mau pilih warna apa Akan saya contohkan warna biru saja ya Biru-biru muda ini Jika sudah kita checklist saja seperti ini Lalu kita pergi ke ikhtiar ini ya Ikhtisar ini untuk background warna belakangnya Kita pilih warna hitam Jika sudah kita geser ke berapa ini Dua saja Jika sudah kita checklist Lalu disini kita pilih bersinar Untuk warna belakangnya Kita pilih warna biru juga disini Lalu checklist Kita pilih 5 saja ya Atau 6 Lalu checklist Teman-teman bisa perpanjang durasinya Sampai di akhir timeline Jika sudah kita ke langkah selanjutnya Disini kita akan menutupi Textnya Caranya teman-teman bisa klik lapisan Lalu pilih tulisan tangan ini ya Nah seperti ini Teman-teman bisa pilih yang pensil ini Lalu untuk warnanya warna hitam Nah disini teman-teman bisa sesuaikan saja Saya pakai yang paling besar ini Jika sudah kita akan menutupi Textnya ya Seperti ini Ikuti saja cara-caranya Akan saya mulai dari huruf S ya Nah seperti ini Oke jika sudah teman-teman bisa Perpanjang Akan saya contohkan lagi Yang bagi burung paham Nah seperti ini Kita akan hapus Nah seperti ini Lalu checklist Teman-teman bisa panjangkan Sampai durasi timeline Nah seperti ini Kita geser ke kiri Jika belum menutupi Lalu teman-teman pilih tulisan tangan lagi Teman-teman bisa tutupi semuanya ya Disini akan saya Hapus dulu ini Akan saya mulai dari huruf A Teman-teman bisa pilih variasinya nanti Nah seperti ini Lalu teman-teman geser semuanya Nanti sampai ke timeline Akhir video Lalu teman-teman bisa geser ke kiri Nah seperti ini Jika masih kelihatan Teman-teman bisa hapus semuanya ya Oke akan saya hapus dulu disini Teman-teman EVERYBODY selamat menikmati nah jika sudah teman-teman bisa klik satu persatu ini ya kita klik seperti ini lalu kita pilih bagian pojok atas kanan nah yang ini kita tambahkan animasi keluar dulu hapus sesuai urutan ya yang ini nah durasinya kita pilih kira-kira 10,5 ini ya atau 11 nah seperti ini kita buat 11 detik saja untuk durasinya teman-teman bisa tambahkan di semuanya tadi hapus satu font sesuai urutan ini lalu durasinya 11 detik nah seperti ini tambahkan di semua font ya hapus sesuai urutan nah durasinya 11 detik nah seperti ini oke jika sudah kita bayar dulu dari sini nah kira-kira seperti ini nanti lalu kita pergi ke awal timeline kita pilih animasi masuknya ya yang pojok kiri atas nah ini kita gambar sesuai juga disini kita gambar sesuai juga disini untuk durasinya kita pilih 5 detik saja ya oke kita tambahkan di semua di semua fontnya nah seperti ini durasinya 5 detik animasi masuknya oke teman-teman bisa tambahkan dulu oke coba kita play nah kira-kira seperti ini jika sudah semuanya untuk template nya ini kita perpanjang dulu nah kita perpanjang lagi seperti ini untuk fontnya ini juga kita perpanjang juga sampai ini nah kita play lagi oke oke lalu disini kita tambahkan lapisan ya kita pilih efek nah yang ini lalu teman-teman pilih merek ini ya yang ini teman-teman bisa download saja jika belum punya oke seperti ini teman-teman bisa perbesar lalu teman-teman perpanjang sampai di akhir yang melengah seperti ini kita play dulu nah lalu teman-teman bisa klik lalu klik pengaturan untuk model kita tambahkan geser 1 saja untuk speed kita tambahkan 4 ya jika terlalu berlebihan teman-teman bisa kurangi saja jika terlalu berlebihan teman-teman bisa kurangi saja jadi 2 coba kita play nah seperti ini kira-kira agak kurang ya untuk yang setrik ini kita tambahkan jadi 12 speednya juga kita tambahkan jadi 5 coba kita play dulu nah jika sekiranya semuanya sudah pas lalu kita save saja oke seperti ini teman-teman save lalu teman-teman tunggu dulu sampai selesai oke kita ke langkah selanjutnya disini teman-teman pergi ke awal apk kinemasternya disini teman-teman bisa tambahkan aspek rasio 16 banding 9 nah jika sudah disini teman-teman tambahkan background ya background warna hitam dulu nah seperti ini latar warna hitam lalu teman-teman bisa geser sampai durasi 30 detik nah seperti ini sekitar 30 detik jika sudah kita pergi ke awal kita masukkan hasil editing kita tadi nah yang ini sesuaikan dulu kita sesuaikan dulu nah kita potong di bagian sini kita potong playhead dulu nah seperti ini lalu kita geser ke waktu teksnya muncul kita perpanjang dulu ini durasinya waktu teksnya muncul ya nah disini kita akan potong ke kiri kita perkecil timeline nya untuk yang belakang ini teman-teman bisa geser ke depan sini ya Nah seperti ini untuk yang bagian depan ini teman-teman bisa geser ke belakang nah seperti ini kita play dulu nah kira-kira nanti jadinya akan seperti ini lalu teman-teman bisa klik yang bagian depan ini teman-teman klik animasi masuk lalu lalu teman-teman geser saja tambahkan animasi putar searah jarum ini ya yang ini kita coba play dulu untuk kecepatannya teman-teman bisa atur kita tambahkan 6 detik nah checklist coba kita play nah kira-kira seperti itu lalu disini kita klik bagian paling awal video lalu teman-teman bisa klik tombol yang kunci ini bagian kiri ini nah seperti ini lalu teman-teman perbesar template nya seperti ini lalu teman-teman geser ke kiri nah seperti ini waktu dia diam ke tepas ke tengah nah seperti ini lalu teman-teman bisa perkecil nah seperti ini paskan di tengah-tengah nah paskan tengah-tengah ini ya di garis ini lalu checklist kita play lagi teman-teman harus sabar disini jika ingin membuat intronya lebih bagus maksimal nah sudah pas ya oke lalu yang ini kita potong saja kita potong ke kanan nah seperti ini coba kita play lagi jika kurang lama teman-teman bisa geser saja seperti ini lalu untuk yang belakang ini kita perbesar dulu template nya nah seperti ini teman-teman bisa geser ke sini ya teman-teman bisa geser ke sini lalu teman-teman klik nah seperti ini lalu untuk yang bagian terakhir ini teman-teman bisa klik menyampur nah ini lalu klik layar nah seperti ini yang depan juga teman-teman bisa klik menyampur lalu pilih layar nah seperti ini disini kita akan mengepaskan menyesuaikan teman-teman bisa geser paskan ke tengah-tengah nah seperti ini teman-teman paskan ke nah jadikan satu seperti ini teman-teman bisa klik bagian depan ini ya lalu teman-teman potong ke kanan nah seperti ini nah untuk template nya kita potong ke kanan lalu kita save teman-teman bisa tunggu sampai prosesnya selesai oke jika sudah kita pergi ke awal aplikasi kinemaster nya lagi lalu kita tambahkan aspek rasio 16 bandi 9 lagi ini proses akhir ya disini teman-teman tambahkan background yang mau dijadikan intro ya akan saya kasih contoh background yang ini akan saya tambahkan dulu nah akan saya contohkan disini saja kita geser durasinya sampai 17 detian lalu teman-teman bisa tambahkan si leading kita tadi ya yang ini lalu klik menyampur lalu pilih layar lalu coba kita apply lalu disini kita perbesar seperti ini ya sesuaikan saja untuk ininya kita tambahkan efek big net ini ya yang paling bawah nah seperti ini lalu teman-teman bisa tambahkan lapisan media kita tambahkan partikel ya jika sudah kita klik menyampur lalu kita pilih layar lagi nah seperti ini oke lalu teman-teman bisa perbesar seperti ini kita coba play nah kita potong di bagian dia mau muncul ya nah kita potong di bagian sini klik angkanya tadi kita potong bagian kiri nah seperti ini kita geser ke awal video kita coba play lagi nah seperti ini nah seperti ini lalu teman-teman bisa klik angkanya tadi lalu teman-teman bisa pilih kunci yang ini ini kita kita perbesar dulu teksnya angkanya nah seperti ini jika sudah kita geser ke kiri kita cari waktu dia diam di tengah ya nah yang ini lalu teman-teman bisa perkecil seperti di awal tadi kita sesuaikan letaknya nah jika sekiranya sudah pas selalu teman-teman bisa checklist kita coba apply dari awal lagi nah jika partikelnya kurang lama teman-teman bisa duplikat saja seperti ini lalu teman-teman geser nah seperti ini lalu teman-teman potong di bagian sini ya akhir teksnya tadi potong ke kanan partikelnya juga potong ke kanan oke langkah selanjutnya kita akan menambahkan audio nanti akan saya sediakan teman-teman bisa pilih sendiri juga nanti akan saya tambahkan dulu nah disini sudah saya tambahkan audionya coba kita apply nah kita stop di bagian tengah sini ya kita tambahkan teks lagi disini nah seperti ini teman-teman bisa tambahkan variasinya akan saya contohkan channel saya nah seperti ini lalu kita pilih warnanya warnanya saya sesuaikan saja warna biru juga nah seperti ini untuk fontnya kita ubah seperti di awal tadi ya nah yang ini lalu kita pilih lalu kita pilih 50sar ini kita pilih warna hitam juga kita pilih 2 saja lalu kita pilih bersinar warnanya juga biru akan saya sesuaikan nanti teman-teman bisa atur sendiri nanti teman-teman bisa atur sendiri jika sudah kita paskan disini ya seserah nanti teman-teman mau ditaruh kotak saya yang mana akan saya taruh disini coba kita lepaskan dulu kita lepaskan dulu yang ini kita tambahkan animasi masuk memudal ya nah seperti ini jika warnanya kurang terang teman-teman bisa duplikat saja seperti ini nah seperti ini lalu kita coba apply kita tambahkan animasi keluar ya memudar juga disini semuanya coba kita apply nah kita potong di bagian sini kita potong ke kanan nah seperti ini coba kita play dari awal oke proses pembuatan intronya sudah jadi lalu teman-teman bisa save saja disini nah seperti ini oke semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa jika teman-teman menyukai video ini klik tombol subscribe-nya like, comment, and share pastinya ya oke sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya